Halo, happy Friday, Zill Traders. Hari ini kita akan membahas seputar daily outlook untuk hari Jumat 19 November 2021. Oke, pertama kita akan membahas seputar kalender ekonomi. Untuk hari Jumat 19 November 2021, kita lihat ada beberapa news, antara lain CPI yang sudah dirilis ya. Untuk Jepang, dan ternyata hasilnya kurang terlalu baik untuk perekonomian Jepang. Dan juga kita lihat ada GDP untuk Norwegian Crown, tapi tidak terlalu berpengaruh karena dia hanya salah satu dari 14 mata uang yang menggunakan Euro. Jadi, impact-nya tidak terlalu besar. Dan GBP kita akan melihat ada retail sales. Dan ini high impact ya, teman-teman. Jadi, hati-hati untuk GBP jam 2 siang. Jadi, sekali tandaan open, langsung boom. Bisa saja terjadi sesuatu yang sangat signifikan. Begitu juga dengan nanti malam ada Canadian Dollar, ada retail sales juga, sama core retail sales. Dan untuk Amerika, akan ada Fed Governor Speech. Oke, pertama untuk EXO USD atau Gold. Kita lihat secara daily time frame, ternyata kemarin dia closing bearish, teman-teman. Berarti dia masih respect resistance di area 1868. Dan akhirnya, kita bisa lihat bahwa sejak 12 November, Emas telah menunjukkan dia masih choppy atau sideways di area 1849 sampai 1868. Jadi, jika dia break hari ini di atas 1868, maka kita bisa ekspektasikan untuk hari Senin dan minggu depan dia akan melanjutkan kenaikannya hingga ke 1900. Atau, jika dia break di bawah, break below 1850, maka dia akan melanjutkan penurunan, mungkin saja bisa ke area resistance become support ya, di 1832. Oke, jadi untuk secara daily masih belum bisa kita simpulkan apa-apa, karena dia bearish, bullish, lalu bearish lagi, dan masih berkisar di area ini yang tadi saya sebutkan. Sementara itu, dari 4 hour time frame, teman-teman kita bisa lihat bahwa disini kita bisa lihat, ini ada area QM ya, ini sudah dibahas kemarin, untuk teman-teman di Advanced Academy, ini jam 14.31, kemarin bentuknya seperti ini kurang lebih, jadi ini ada QM area, jadi disini membentuk low, higher high, higher low, kemudian dia membentuk higher high baru, kemudian dia membentuk lower low disini teman-teman, disini ada low yang ditembus sama dia, dia membentuk lower low, dan disini ada area QM, apa itu QM? teman-teman bisa cek di Advanced Material ya, dan bergabung di Zed Academy, dan jadi ini adalah area cell, antara dari disini left shoulder, hingga ke area headnya, dan ternyata dari 4 hour time frame sendiri, ternyata betul dia bearish teman-teman, kemarin sekitar sini, dan 4 hour melanjutkan penurunannya, ya sekitar, sudah sekitar 100, 100 pips, sejak sharing di Advanced Class, oke, dan meskipun demikian, masih kita harapkan, dia akan memberikan sinyal yang jelas, XOUSD apakah dia akan break di atas, 18.58, atau break below, 18.50, oke, selanjutnya ke Ethereum teman-teman, Ethereum kita lihat, ternyata, dia setelah break trend line, ini pelajaran bagus teman-teman, setelah, satu pair break trend line, trend line merupakan diagonal dari support and resistance, dan setelah dia break, dia melanjutkan penurunannya teman-teman, ini dari Ethereum, kita sudah pernah bahas, waktu itu, dia, jika dia close bullish, maka dia akan melanjutkan penurunan, ternyata dia close bearish teman-teman, dan setelah dia close bearish, dan melewati area trend line, dia benar-benar melanjutkan penurunannya jauh, secara teknikal dia in line ya teman-teman ya, dan kemudian kemarin dia membentuk, membentuk support, dan lalu di break lagi, hari kemarin closing bearish, jadi hari ini, Ethereum kita masih bisa mengekspektasikan, bahwa akan melanjutkan penurunannya, setidaknya sampai 38.82, disini ada area resistance become support ya, disini bisa kita gambarkan seperti area, kemudian yang lebih dalam lagi, ini ada di area sini, area 3418, kemudian secara 4 hour time frame, kita lihat secara structure sangat jelas, ini mungkin kalau teman-teman belum terbiasa, bisa dipakai menjadi line chart, jadi high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low, dan akhirnya kita bisa mengekspektasikan, harga akan membentuk lower high, untuk membuat lower low lagi, tapi dari 4 hour time frame sendiri, kita lihat, dia sudah membentuk lower low, dan sekarang sudah bersiap untuk membentuk lower high, yang mungkin ada di area, 4192 atau 4200, secara 1 hour time frame sendiri, kita lihat, structure juga masih sama, sangat-sangat bearish teman-teman, dan di sini dia sudah membentuk double bottom ya, kalau untuk teman-teman yang main pola, dan dia berarti sudah siap membentuk new lower high, namun jika area ini, area 4355 berhasil ditembus, maka dia akan break out, dan melanjutkan kenaikannya lagi, jadi so, untuk ethereum, kurang lebih seperti itu, masih sangat-sangat bearish, dan bias kita masih sell, last but not least, kita punya AUD USD teman-teman, secara daily kita lihat, dia closing, sedikit bullish, namun masih berada di bawah, area support yang ditembus ya, dan di sini ada support yang lebih kuat, di area 0,72286, yang inline dengan uptrend line, kalau kita lihat secara line chart, ini di sini ada conference, yang mungkin saja AUD USD akan memantul dari area ini, sehingga bila kita gambarkan, mungkin bisa seperti ini kurang lebih, kita akan mencari beberapa area, ini bisa menjadi sebagai, 1R menjadi TP1, dan kemudian ini bisa menjadi TP2, dan ini menjadi TP3, itu dia kira-kira teman-teman, untuk AUD USD, dan kita masih pasang SL-nya di bawah, dari low di sini, karena kita ekspektasikan, jika emang tertembus, mungkin bisa terbentuk double bottom, dari area AUD USD, di tanggal 30 September 2021, Nah itu dia trader, seputar daily outlook, untuk hari ini Jumat 19 November 2021, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di Live Trade, nanti malam, bye-bye.